Namanya hidup di Indonesia ya pasti dekat dengan tetangga Entah itu tetangga rumah, tetangga kosan, tetangga apartemen, atau tetangga yang juga keluarga Dimanapun lo tinggal di Indonesia, besar kemungkinan lo bakalan punya tetangga Nah, kisah nyata mengerikan kali ini berhubungan erat dengan tetangga Jadi, di Jepang ada satu kasus tentang satu ibu-ibu yang selalu marah-marah ke tetangganya Supaya lo makin penasaran, gue mau lo kasih lihat dulu nih penampakan dari ibu-ibu ini Pastinya lo bakalan jadi penasaran kan si ibu-ibu ini tuh kenapa sih marah-marah? Nah, pada episode kali ini gue akan menceritakan siapa ibu-ibu tadi, kenapa ibu-ibu tadi tuh marah-marah Dan beberapa teori atau konspirasi dibalik ibu ini Tapi sebelum kita masuk ke cerita tersebut ya Hai semua, nama gue Ewing dan jangan lupa untuk subscribe terus juga nyala ini notifikasinya Lalu sebarkan video ini ke semua teman-teman lo yang sekiranya suka cerita-cerita mengerikan Berdasarkan kisah nyata Kalau udah siap, langsung aja kita mulai kisah nyata mengerikan untuk episode kali ini Pada tahun 2005 lalu, ada sebuah video yang sempat viral di Jepang Di dalam video ini terlihat ada seorang ibu-ibu yang lagi marah-marah Teriak-teriak sambil juga memaki-maki ke tetangganya sendiri Diketahui ya, ibu yang marah-marah ini bernama Miyoko Kawahara Nah, video Miyoko yang sedang marah-marah ini direkam oleh tetangganya Si korban yang kita sebut saja sebagai Fulan Nah, Fulan ini merasa terganggu dengan Miyoko Miyoko setiap harinya selalu aja tuh marah-marah kepada Fulan Dari info yang gue dapatkan, Miyoko setiap harinya dari lantai dua rumahnya itu membuka jendela Lalu memukul-mukul kasur Niatnya Miyoko sih ya, membersihkan kasurnya gitu Tapi, dia melakukan hal ini sambil juga menghina Fulan Nggak cuma sampai disitu aja loh, setiap pagi ya Miyoko bakalan markirin mobilnya gitu persis di depan rumah Fulan Begitu mobilnya udah ada di depan rumah Fulan Miyoko bakalan membunyikan klakson mobilnya berkali-kali terus-menerus sampai berjam-jam Selain itu juga, Miyoko diketahui sering menyemprotkan air menggunakan selang ke rumahnya Fulan Alhasil rumahnya Fulan mulai dari tanaman, jendela, pintu depan, garasi, tembok-tembok, semuanya pada basah Pas udah agak siangannya, Miyoko merubah aksinya nih Dia bakalan menendang-nendang pagar rumah Fulan sampai pagar rumah Fulan itu menjadi penyok Selain itu juga, Miyoko sering banget tuh mencet-mencetin tombol bel pintu di rumah Fulan Entah itu pagi, siang, malam itu, wah dipencetin terus Jadinya rumahnya Fulan itu bakalan keberisikan akibat bel yang terus-menerus berbunyi Lebih gilanya lagi adalah Miyoko diketahui itu sering banget masang radio atau sound system gitu Yang dikonekkan ke speaker yang lebih gede lagi Speakernya ini lalu diarahkan ke rumah Fulan Setelah itu, Miyoko bakal memasang lagu bertema hip-hop, metal, R&B, atau bunyi alarm dengan volume yang maksimal Alhasil, Fulan menjadi keberisikan tuh akibat sound system yang dipasang oleh Miyoko Nah, diketahui ya aksi absurdnya ibu Miyoko ini dimulai sejak tahun 1996 Yang artinya, selama kurang lebih 5 tahun tuh ya Miyoko setiap harinya selalu mengganggu bulan Selama bertahun-tahun ya, lo digangguin sama ibu Miyoko, tetangga lo sendiri Rumah lo digedor-gedor lah, disiram, dikelaksonin, dipager, ditendangin Pokoknya, wah, wah, lo kebayang lah bertetangga dengan ibu Miyoko Pastinya lo bakalan kesel banget kan? Pastinya lo pengen dong ngelaporin ibu Miyoko yang passionnya adalah marah-marah ke polisi Nah, yang terganggu sebenarnya tuh gak cuman Fulan aja Tetapi tetangga depan dan tetangga yang ada di sekitarnya ini pasti juga terganggu Fulan bersama dengan para tetangga ini ya, bikin laporan tuh ke polisi soal kebisingan yang dibuat oleh ibu Miyoko Hasilnya bagaimana? Nah ini, ini adalah salah satu contoh dari The Power of Mama Begitu polisinya datang ke rumahnya Miyoko, polisinya langsung dilawan dong oleh Miyoko Para polisi ini malah dimaki-maki oleh Miyoko dan disuruh untuk gak ikut campur Karena polisi juga merasa ibu Miyoko ini bermasalah ya Mau gak mau, dia diseret tuh ke kantor polisi dan masuk pengadilan Singkat cerita, hasil pengadilannya adalah Miyoko diharuskan membayar denda sebesar sekitar 600 ribu yen atau 70 juta rupiah Walaupun begitu, karena Miyoko berhasil membayar dendanya dengan tunai ya Miyoko jadinya tuh hanya diperingati oleh polisi dan yaudah diperbolehkan lagi untuk pulang ke rumah Begitu sampai pulang ke rumah, Miyoko lagi-lagi melakukan aksi yang sama Bahkan lebih parah, Miyoko bakal membuat kebisingan dan setiap kali dia beraksi Dia bakalan secara langsung tuh ya to the point Kayak ngata-ngatain si Fulan Nah ini Fulan udah, aduh udah kasian banget lah nih anak Nah Fulan yang di backup sama para tetangga sekitar ya Lagi-lagi melaporkan masalah ini ke polisi Dan lagi-lagi tuh Miyoko diseret ke pengadilan Pada saat yang kedua ini ya, karena Fulan dan juga para tetangganya mempunyai bukti video Miyoko terbukti bersalah untuk yang kedua kalinya Dia pun mendapatkan hukuman penjara selama 46 hari dan diwajibkan membayar denda sebesar 100 ribu yen atau sekitar 11 juta rupiah Fulan dan para tetangganya ini kurang puas tuh dengan hukuman yang dikenakan oleh Miyoko Fulan dan tetangganya itu merasa hukumannya ini terlalu ringan untuk Miyoko yang sudah mengganggu mereka selama bertahun-tahun Walaupun begitu, pihak pengadilan merasa bahwa kasusnya ini sebenarnya itu bisa diselesaikan dengan kekeluargaan loh Hukuman yang dikenakan ke Miyoko ini sebenarnya hanyalah sekedar teguran keras gitu supaya Miyoko kapok Yaudah deh, Fulan dan juga para tetangga mau gak mau terima aja tuh dengan keputusan pengadilan Pas Miyoko mendekam di penjara ya, menurut kesaksian Fulan, selama 46 hari tersebut itu adalah hari dimana Fulan dan juga para tetangganya itu mulai Eh, hidupnya tuh tenang banget lah Kalau berpikir ceritanya udah selesai disini, well belum cuy Masih ada lagi nih kelanjutan dari aksi Miyoko yang semakin parah Setelah 46 hari berlangsung, Miyoko diperbolehkan pulang Begitu Miyoko bebas ya, bukannya kapok, tapi Miyoko malah berulah lagi Mulai deh tuh, Miyoko kelakson mobilnya, pasang radio alarm, gebuk-gebuk kasur, menghina-hina Fulan, dan lain sebagainya Sekarang aksinya Miyoko ini semakin parah Dia kayak pengen balas dendam gitu ke Fulan yang sudah menjembloskan dia ke penjara Fulan dan para tetangganya ini menjadi bete kembali Kayak, anjing ini orang berulah lagi Kayak kuat banget loh tenaganya Karena dirasa Miyoko ini gak akan berubah ya Karena dirasa tabiatnya emang marah-marah Karena dirasa passionnya Miyoko ini ngomel-ngomel Beberapa tetangga yang punya uang lebih akhirnya pindah rumah tuh Walaupun begitu Fulan dan beberapa tetangga lain yang duitnya pas-pasan Mau gak mau terima aja dengan kondisinya Miyoko Seperti yang lo tau ya, pindah rumah itu membutuhkan biaya yang mahal Pindah rumah aja itu mahal Apalagi mesti beli rumah baru Fulan dan beberapa tetangganya ini pengen aja gitu Jual rumah mereka yang sekarang ya Lalu beli lagi rumah yang baru yang jauh dari Miyoko Walaupun begitu Fulan dan tetangga lainnya ini mengalami kesulitan untuk menjual rumah yang sekarang Karena kasusnya Miyoko ini sudah menjadi terkenal Miyoko pada saat itu terkenal sebagai tetangga yang paling menyebalkan di dunia Video-video tentang aksinya Miyoko ini itu menjadi viral di netizen Jepang Banyak banget tuh acara-acara talkshow gitu yang ikutan komentar mengenai kasusnya Miyoko Sampai juga TV nasional itu sempat membahas Miyoko Selain itu banyak konten kreator di Jepang yang mengubah Miyoko itu menjadi meme Atau dibuatin lagu gitu Kayak remix-remix dari suaranya Miyoko Alhasil gak ada tuh yang mau beli rumahnya Fulan atau rumah-rumah di sekitaran Miyoko Karena para calon pembeli ini pada takut dengan aksinya Miyoko Yaudah deh mau gak mau Fulan ini sabar aja bertetangga dengan Miyoko Karena kasusnya Miyoko ini menjadi viral, pihak kepolisian akhirnya melakukan investigasi besar-besaran Hasil investigasinya kurang lebih sebagai berikut Jadi pada bulan April tahun 2005, Miyoko lagi-lagi kembali dituntut Pada saat ini ya, polisi setempat itu sebenarnya udah buak dengan laporan yang masuk Kayak, Miyoko lagi, Miyoko lagi Pas itu, polisi langsung mendatangi lingkungan di sekitaran rumahnya Miyoko Dan mulai melakukan pemeriksaan Pada saat ini, polisi memasang recorder yang bisa dengan akurat mendeteksi tingkat kebisingan Karena Miyoko setiap hari, pagi, siang, dan malam itu memasang radio dengan volume yang sangat besar Sensor dari recorder ini menunjukkan ternyata kebisingan yang Miyoko buat itu mencapai 83 desibel Umumnya, suara dengan intensitas 30-50 desibel merupakan suara yang aman untuk didengar oleh telinga manusia Nah, kebisingan yang dibuat oleh Miyoko ini menyentuh 83 desibel Yang artinya, kebisingan ini berpotensi membahayakan Miyoko sendiri dan juga warga sekitar Salah satu contoh suara dengan 83 desibel itu adalah suara yang dibuat oleh gergaji mesin ketika memotong kayu atau ubin Lo paham kan ya, suara gergaji pas lagi motong ubin tuh bagaimana? Pasti lo pernah denger lah Sebentar aja tuh udah berisik, udah ngilu di kuping Apalagi nih, pagi, siang, dan malam Yaudah deh, Miyoko lagi-lagi dipanggil ke pengadilan Jadi pada saat pengadilannya, kali ini Miyoko membela dirinya sendiri Miyoko dengan pembelaannya bercerita bahwa dia tuh bisa begini karena dia yang dibully duluan oleh Fulan dan juga para tetangga Menurut kesaksian Miyoko, rumahnya Miyoko dulu nih sering dilemparin oleh anak-anak tetangga Beberapa batunya itu sempat masuk tuh ke jendela rumah Miyoko dan merusak perabotannya Miyoko Dia juga bercerita bahwa mobilnya, halaman rumahnya, dan perabotan rumah yang ada di luar rumah itu pernah dirusak oleh anak dari Fulan Walaupun begitu, ketika Fulan dimintai untuk bersaksi ya, Fulan membantah kesaksiannya Miyoko Fulan bercerita bahwa awal mula dari pertikaian ini adalah ketika Fulan menempatkan lampu taman di halaman rumah Fulan Pada saat pertama kali menempatkan lampu taman di halaman rumahnya sendiri ya Miyoko ini datang menghampiri Fulan dan memprotes tindakan Fulan Ketika itu, Miyoko protes karena cahaya dari lampu taman ini itu membuat Miyoko menjadi silau Yaudah deh, Fulan sebagai tetangga yang baik dan pengertian ya, mengubah posisi lampu tamannya Walaupun begitu, Miyoko lagi-lagi datang ke Fulan dan protes kembali Fulan pun masih berusaha nih pengertian dan mengganti bohlam lampu tamannya itu menjadi ke bohlam yang wattnya lebih kecil Yang tidak membuat siapapun menjadi silau Walaupun udah diganti posisinya, udah diganti bohlamnya, untuk yang ketiga kalinya nih Miyoko datang dan lagi-lagi protes Pada saat itu, Fulan menjadi bingung kayak Kok gue jadi gak bisa naruh lampu taman di halaman rumah gue sendiri ya? Ini aneh nih Yaudah deh, Fulan cuekin tuh protes dari Miyoko Nah, dari masalah lampu inilah, Miyoko jadi gak senang dengan Fulan dan memulai aksinya membuat keributan Setelah mendengar dari kedua sisi ya, pengadilan berkesimpulan bahwa Walaupun lampu tamannya Fulan ini cahayanya agak sedikit mengganggu Fulan udah berusaha menjadi tetangga yang baik dan pengertian Di sisi lain, Miyoko ini emang berhak untuk protes ke Fulan Kalau-kalau dia terganggu oleh cahaya silau dari lampunya Fulan Walaupun begitu, Miyoko kok sekarang malah jadi sumber gangguan? Miyoko bukannya melesaikan permasalahan tetangga ini dengan kekeluargaannya Tapi malah menjadi inti masalah dengan cara membuat bisingan Hasil pengadilan lagi-lagi menghukum Miyoko dengan penjara selama 1 tahun 8 bulan Dan denda sebesar 2 juta yen atau senilai 230 jutaan Nah, selama Miyoko di penjara nih, kehidupan Fulan dan para tetangga itu menjadi tenang Dari sinilah muncul teori-teori dari netizen Jepang mengenai apa sih yang sebenarnya terjadi By the way, sedikit disclaimer ya Kalau beberapa teori ini belum tentu semuanya benar Teori-teori ini gue ambil dari forum Jepang dan sepertinya sih berdasarkan sedikit bukti Tapi banyak cocok logi Walaupun begitu, beberapa teori ini cukup menarik untuk diceritakan Maka dari itu, gue mau lo perhatikan baik-baik Teori yang pertama itu baca cerita bahwa awal mula pertikaian itu terjadi di tahun 1989 Jadi pada tahun tersebut ya, keluarganya Fulan ini pindah ke sebuah rumah yang jaraknya sekitar 6 meter dari rumahnya Miyoko Pas saat Fulan tiba, Miyoko ini merasa tersinggung atau marah gitu ke keluarga Fulan Karena keluarganya Fulan ini tidak menyapa Miyoko secara resmi Jadi di Jepang itu ya, ada semacam norma Dimana kalau lo pindah rumah atau masuk ke lingkungan baru Lo kayak wajib gitu memberikan parsel ke seluruh tetangga lo Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk perkenalan secara resmi Karena Fulan tidak melakukan hal ini ya, Miyoko menjadi merasa tidak dihormati Yaudah deh, lama-kelamaan terjadilah pertikaian diantara Miyoko dan Fulan Lalu ada teori kedua yang bercerita bahwa korban sebenarnya di kasus ini adalah Miyoko Jadi dikabarkannya, keluarganya Miyoko itu terdiri dari suami, 2 anak perempuan, dan 1 anak laki-laki Rumornya adalah suami dan seluruh anaknya itu terkena penyakit keturunan yang sulit disembuhkan Yakitnya ini dikabarkan bernama SCA atau Spino Cerebellar Actasia Orang-orang yang terkena SCA diketahui memiliki gejala berupa adanya perubahan degeneratif Pada bagian cerebrum otak dan juga saraf tulang belakang Alhasil, tubuh dari simpel darita SCA itu bakal mengalami gangguan ketika bergerak Terutama ketika berjalan Karena satu-satunya orang yang tidak terkena penyakit SCA ini adalah Miyoko Mau gak mau, dia mesti merawat tuh suami dan juga anak-anaknya Miyoko pada saat itu dengan sabar, ikhlas, dan penuh kasih sayang Itu merawat suaminya dan anak-anaknya ini dengan baik Miyoko juga gak ada masalah tuh dengan Fulan dan juga para tetangga lainnya Semuanya berjalan baik-baik aja Sayangnya suami dan anak-anaknya Miyoko pada akhirnya meninggal dunia Nah, pas suami dan semua anaknya pada meninggal Miyoko mendengar kabar atau gibahan Bahwa Fulan diam-diam itu menghina-hina keluarganya Miyoko Fulan dengan diam-diam gitu ya di belakangnya Miyoko Kayak menyebutkan atau menghina keluarganya Miyoko Dengan sebutan cacat mental Miyoko yang mendengar kabar ini jadi marah dong Dan terjadilah pertikaian diantara Miyoko dan Fulan Selain itu, ada teori ketiga yang bercerita bahwa Fulan dan juga beberapa tetangga yang ada di sekitaran Miyoko merupakan anggota dari sebuah sekte atau agama Diketahui ya, sektenya ini bernama Soka Gakai Gue gak bisa menjelaskan apa itu Soka Gakai Karena jujur agak sedikit susah untuk menjelaskan Soka Gakai secara simpel Intinya adalah Fulan dan beberapa tetangga itu merupakan anggota dari Soka Gakai Nah pada saat itu, Fulan mau merekrut Miyoko untuk masuk ke sekte Soka Gakai Miyoko menolak baik-baik tuh ajakan Fulan Karena Miyoko sendiri itu sudah terlalu sibuk mengurus suami dan anak-anaknya yang sedang sakit Fulan yang ditolak oleh Miyoko ini masih aja tuh bersih keras untuk merekrut Miyoko untuk masuk ke sekte Soka Gakai Tapi ya namanya juga keadaan lagi susah, hidupnya juga lagi repot banget Suami dan anaknya ini juga lagi sakit Miyoko tetap gak mau Dari sinilah Fulan mulai beraksi Fulan awalnya mengancam bahwa kalau Miyoko tidak masuk ke sekte Soka Gakai Maka hidupnya Miyoko itu bakalan semakin repot Seperti yang kita tau ya namanya juga hidup Pasti adalah sesekali kita minta bantuan ke tetangga Kalau-kalau Miyoko tidak mau masuk ke sekte Soka Gakai Maka Fulan dan beberapa tetangga ini gak mau tuh membantu kehidupannya Miyoko Miyoko yang mendengar ancaman ini kayak Yowis lah ya Kalau lo gak mau bantuin ya gak apa-apa Kita masing-masing aja nih hidupnya Tapi lama-kelamaan Fulan dan beberapa tetangga ini tidak hanya tidak mau membantu Miyoko Tapi juga membuli Miyoko Bulinya ini bisa dibilang kecilan lah Misal setiap kali Miyoko jalan gitu habis pulang belanja Ada aja tuh tetangga yang ngebuang muka Bisik-bisik Atau malah ngeludah gitu ke arah lain Kayak jijik gitu loh sama Miyoko Beberapa kali ada juga yang mecetin bel rumahnya Miyoko Terus kabur tanpa alasan yang jelas Sering juga Miyoko ini menjadi bahan-gibahan di grup tetangga Segala hal yang Miyoko lakukan dan tidak lakukan selalu aja diomongin dan dipermasalahkan Awalnya Miyoko masih sabar tapi karena ini terus menerus terjadi Habis juga lah kesabarannya Miyoko Dia pun akhirnya melakukan serangan balik ke Fulan Dan dari sinilah pertikaian mulai terjadi Nah dari berbagai macam teori yang tersebar di netizen Jepang Pada akhirnya netizen Jepang ini ada juga tuh yang membela Miyoko Tapi tetap masih banyak yang membenci Miyoko Satu tahun delapan bulan pun berlalu Miyoko pun akhirnya dibebaskan dari penjara dan diperbolehkan untuk pulang ke rumahnya Pada saat dia sampai ke rumah Miyoko menemukan bahwa Fulan dan beberapa tetangga lainnya ini udah pada pindah rumah Alhasil karena Miyoko tidak punya tetangga lagi ya Aksinya Miyoko pun nanti Walaupun begitu Miyoko merasa nama baiknya tuh tercoreng Begitu dia keluar dari penjara ya Dia itu menjadi terkenal sebagai tetangga yang paling menyebalkan segini ya Alhasil Miyoko mulai menuntut Fulan dan beberapa mantan tetangganya Atas dasar pencemaran nama baik Gak ada yang tahu kelanjutan dari tuntutan Miyoko kepada Fulan dan juga beberapa mantan tetangganya Yang jelas pada tahun 2007 Aksinya Miyoko ini sudah berhenti dan sampai sekarang Belum ada penyebab pasti dari apa yang membuat Miyoko menjadi maku parah So itu tadi adalah cerita tentang tetangga yang paling menyebalkan di dunia Kalau sekiranya lo masih membutuhkan asokan video horror lainnya Langsung aja klik video yang ada di sebelah kanan ini Karena disana gue ngebahas orang yang hobinya ngebuat sub manusia Spoiler alert Korbannya itu telah mencapai 300 orang Terakhir nama gue Ewing dan sampai jumpa lagi di kisah nyata mengerikan selanjutnya Good night